Intro Ustaz, apa yang dibawa nih di program ke depan untuk Muhammadiyah Wattabogon? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammadiyah di Indonesia ini eksistensinya sudah melewati ataupun melintasi beberapa zaman. Dari mulai misalnya, atau sebelum kemerdekaan, sampai kemudian setelah kemerdekaan, dan sampai sekarang. Sehingga dalam rentetan sejarah ini memang istilahnya Muhammadiyah ini sudah merasakan asam garamnya dalam menjaga keutuhan, anugerah yang Allah berikan pada kita yaitu bangsa ini-bangsa ini besar ini. Nah, oleh karena itu, termasuk di kota Bogor ini pun ada bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian ataupun untayan sejarah yang akan dipukir oleh Muhammadiyah, termasuk kota Bogor. Nah, oleh karenanya, kita akan meneruskan perjuangan dari para pendahulu kita itu tadi. Baik itu dari Fanny Father Muhammadiyah, K. Haji Ahmad Dahlang, sampai sekarang. Nah, di Muhammadiyah kota Bogor ini, di tingkat pimpinan daerah pun, kami akan melanjutkan apa yang menjadi cita-cita luhur dari para pendahulu kami, gitu ya, di pengurus. Dari awal mulanya Muhammadiyah di kota Bogor ini adalah, apa istilahnya itu, pecahan lah gitu ya, atau istilah lainnya adalah pemekaran dari Muhammadiyah Bogor. Ya, Muhammadiyah Bogor, yang mulanya itu kan di, dari mulai Geja Singa, kemudian membesar di Luwiliang, sampai kemudian menjadi Muhammadiyah daerah kota Bogor, karena terjadi pemekaran antara kota kabupaten. Nah, oleh kandanya, ya program-program yang akan kita usung ini, sebagaimana yang menjadi platform Muhammadiyah, yaitu adalah memperjuangkan dan juga membela, gitu ya, hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan umat, baik itu di bidang pendidikan, sosial, keagamaan. Ya, dan ke depannya juga nanti akan kita mencoba untuk mengembangkan potensi ekonomi keumatan. Ya, ekonomi keumatan yang memang menjadi, apa namanya, ya, kebutuhan yang sekarang ini harus segera disarikan solusinya, terkait dengan masalah ekonomi yang ada di masyarakat atau di umat. Seperti itu. Dalam catatan saya, Muhammadiyah juga selama ini kuat bersinergi dengan pemerintah daerah. Ya. Terutama dalam menjaring aspirasi warga dan meneruskan, begitu. Seperti apa? Ya, ini yang sudah nyata, kan kita ada namanya amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah ini, spiritnya adalah memberikan pelayanan. Ya, membelikan pelayanan di bidang kebutuhan publik, ya, ataupun masyarakat. Ya, seperti pendidikan, ya, kita mendidikan sekolah. Iya, iya. Nah, sekolah swasta, artinya non-pemerintah, ini yang kemudian dikelola oleh Muhammadiyah. Dari mulai tingkat taman kanak-kanak, yang disebut dengan TKI Shia, sampai SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, ini adalah, apa namanya, bentuk yang real, gitu, dari kemitraan antara Muhammadiyah dengan pemerintah, dengan pendidikan. Ya. Ya, karena kan sebenarnya pendidikannya tanggung jawab negara dalam hal ini. Tapi kemudian Muhammadiyah juga ikut andil dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal di sekolah. Begitu pula juga di bidang sosial. Di bidang sosial pun, ya, kita mendirikan panti asuhan. Yang mana di panti asuhan ini, di asuh anak-anak yatim utamanya, ataupun duafa, ya, memang sudah tidak, apa namanya, tidak ter-cover oleh keluarganya, gitu, ya, untuk kita bantu. Yang kita bantu, baik itu, dalam hal pendidikannya, maupun dalam kebutuhan pokoknya, ya, dalam hal ini, pangan, sandang, dan seterusnya. Muhammadiyah ini kan kental sekali dengan dunia pendidikan, ya. Iya. Kalau boleh tahu, sekarang kita ada berapa lembaga pendidikan? Dari TK sampai, di Bogor, ya, di Bogor. Di Bogor ini ada TK itu sampai 5. Ada 5? 5, 5, ya, TK apa, 1 sampai sampai 5. Di beberapa titik, di, apa namanya, di 6 ilayah kecamatan, ya. Kemudian ada SD, 1 SD, ya, alhamdulillah sudah meluruskan banyak sekali lulusan. Kemudian SD kita di mana, tuh, SD? SD di deket BNR, gitu. Oh, daerah Selatan, ya? Daerah Selatan, ya. Yang mau masuk ke komplek Bogor, ini, wawanan residen, itu, di situ. Iya, iya. Kemudian SMP di Bondonga. SMP juga? SMP di Bondonga. Kemudian SMA, SMK di Jalan Merdeka, Bogor Tengah. Oke. SMA dan SMK. Oh, kita ada SMA dan SMK juga, oke? Iya, ada dua sekolah. Dan di situ ada, tentunya ada program-program ini, ya, apa, katakanlah, biasiswa untuk? Ada, betul. Ya, ini kan memang awalnya kita adakan sekolah ini dalam hal, tadi, memenuhi kebutuhan anak-anak yang memang khususnya yang misalnya kita tampung di Panja Suhan. Iya. Kemudian juga anak-anak yang memang mereka istilahnya tidak tertampung di sekolah negeri, ya. SMP maupun SMA. Nah, kita siapkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, utamanya adalah kita pendekatan kepada leadership-nya, ya, pendidikan, kepemimpinannya. Iya. Karena di Muhammadiyah ada IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang merupakan, misalnya, wadah untuk perkaderan, ya, dan wal kepemimpinan. Sampai kemudian mereka selesai sekolah, masuk ke kampus, dunia kampus, nanti ada juga tingkat IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di program Muhammadiyah Kota Bogor ini ada program peningkatan kualitas guru, begitu ya? Iya. Ini termasuk untuk pengajar di sekolah-sekolah kita, ya? Iya. Nah, di Muhammadiyah ini kan ada pengayaan, ya. Nanti ada namanya ideopolitor, ideologi, politik, dan keorganisasian. Nah, itu dari mulai tingkat awal, mereka diadil, namanya dalam arkum dasar. Nah, itu utamanya adalah para pendidik, ya, yang ada di sekolah-sekolah. Ya, yang di sekolah-sekolah. Nah, dari mulai, misalnya, mereka dibekali dengan pengayaan-pengayaan berkaitan dengan keorganisasian, kemuhammadiyah. Begitu juga dengan keislamannya, dan nilai-nilai kebangsaan. Iya. Ini yang menjadi satu kesatuan. Ya, karena makanya di Muhammadiyah ini, ya, nilai-nilai Islam ini selalu kompatibel, gitu, dengan arah kebangsaan, ya. Iya. Jadi, misalnya, tidak ada yang perlu dihadap-hadapkan secara dimetral, gitu, antara nilai-nilai Islam dan nilai kebangsaan. Karena, sejatinya, ya, nilai-nilai Islam itu adalah untuk menguatkan, ya, apa namanya, keutuhan bangsa dan negara ini. Nanti akan tetap letuh. Ya, kualitas pendidikannya nggak? Kaleng-kaleng lah Muhammadiyah, sudah terbukti dari dulu. Dan, Ustadz, kalau boleh tahu, sekolah-sekolah kita ini kena sistem jurnasi, kayak gitu-gitu, nggak? Yang SMA, ya. Oh, SMA kena, ya? Iya, SMA kena. Oh, iya, iya. Oke, oke, artinya tetap harus di lingkungan situ, ya? Iya, betul. Tadi kebetulan, Ustadz Maisar menyebut beberapa sekolah kita ada di wilayah selatan. Nah, ini apakah berkaitan dengan programnya Muhammadiyah menyentuh wilayah yang tidak tersentuh? Karena kan di selatan kurang sekolah. Apakah itu juga termasuk, strateginya? Iya, betul, termasuk. Jadi, intinya kita ingin agar pendidikan ini merata, gitu ya. Tidak hanya terpusat di satu titik saja atau di lokasi saja. Nah, sehingga memang kita perlu, istilahnya, bekerjasama dengan pemerintah, ya, untuk mencarikan solusi apabila ada satu daerah yang memang minim lembaga pendidikannya, ataupun sekolah, ataupun lembaga pendidikan di satu tempat itu. Nah, ini memang kalau di kota Bogor, ya, salah satu daerah itu Bunga Selatan. Bunga Selatan, ya? Bunga Selatan. Makanya kita sekolah SMP, ya, itu Bunga Selatan, SD Bunga Selatan. Iya. Dan memang di Bunga Selatan ini, dulu ya, sejarahnya memang tempat pergerakan, gitu ya. Karena ada beberapa ormas juga memang terpusat di Bogor Selatan, ya, seperti Andresyad, ya, kemudian Andresyad, ya, di Empang, ya, Bunga Selatan, ya, dan ada masuk jelas itu. Kemudian, eh, PUI juga, itu ada yang di Bunga Selatan. Jadi memang bisa jadi kedekatan dengan, eh, ada teman mahkamah lawan juga, kan, di sana, ya. Nah, ini memang batut menjadi perhatian memang di Bunga Selatan ini untuk, eh, adanya pemerataan, pemerataan di bidang sarana, parasana pendidikan, gitu ya. Makanya di Muhammadiyah pun, eh, waktu awal jika bakal pendidikan sekolah itu di Bunga Selatan, ya, pendekat SD dan SD Bunga Selatan. Ya, memang, eh, agak ini juga sih, agak apa ya, bertolak belakang, gitu ya, karena kemarin saya juga ada podcast dengan teman-teman budayawan, di Bunga Selatan ini syarat nilai-nilai sejarah, nilai-nilai perjuangan, Belum tersentuh oleh, eh, kebijakan-kebijakan pemerintah, gitu, atau enggak, enggak, eh, Muhammadiyah Kutabur enggak kepikiran pengen bikin santren, begitu? Oh iya, ya, kita, Alhamdulillah, karena, eh, apa namanya, gerakan Muhammadiyah Nisri Multahan, ya, agar kelanjutan, maka, ya, kita tidak mulai dari nol, tapi, dimulai melanjutkan, gitu ya, dari akhir. Seperti misalnya pendidikan, nah sekarang, eh, di majelis pendidikan itu, selain pendidikan formal, kita juga akan kembangkan di pendidikan non-formal, ya, kalau dulu fokus ke pendidikan formal, ya, sekarang juga pendidikan non-formal. Dalam artian, ada segmen-segmen tertentu yang memang perlu menjadi perhatian Muhammadiyah juga, seperti misalnya pendidikan, sekarang muncul misalnya homeschooling, gitu ya, Kemudian juga pendidikan berbasis keluarga, nah ini juga menjadi satu, apa namanya, poin yang akan kita coba isi, kita menangkap itu, ya, kebutuhan itu, menarik-menarik. Itu masuk pesantren, nah pesantren Muhammadiyah ini kita kemas dalam konsep namanya MBS Muhammadiyah Boarding School. MBS Muhammadiyah Boarding School, oke. Rencananya ada tanah yang sudah diwakafkan ke Muhammadiyah, kurang lebih sekitar lima ribu meter persegi, kurang lebih, itu sudah diwakafkan, sudah bersertifikat Muhammadiyah. Rencananya kita akan coba membuat perintisan pesantren, gitu, oke, oke, di mana? Itu di daerah Bogor Barat, cuman, di Bogor Barat, oke, 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 gak jauh dari C4 ini ya, gak jauh dari C4, dari sini berarti kan ya kurang lebih, ya, dari C4 itu gak jauh. Ini gak mungkin pesantren tradisional, ini sepertinya ada konsep yang menarik ini, bocorannya sedikit dong, poin yang sudah diwakafkan, namanya Muhammadiyah Boarding School tadi, oke. Nah, Muhammadiyah ini karena spiritnya adalah tajdin, ya, pembaruan, kemudian, apa namanya, istilahnya itu, pencerahan, nah, maka konsep kurikulum yang nanti akan kita terapkan pun, ya, istilahnya mengarah kepada tadi, pencerahan dan juga kemajuan. Oke. Yang dimaksud dengan pencerahan di sini adalah, ya, kita ingin segala sesuatunya itu dibangun dari dasar ilmu, ya, ilmu pengetahuan yang istilahnya, sumbernya jelas, baik itu ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu, yaitu dalam Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis, ya, atau ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman empiris, gitu ya, berdasarkan riset dan lain seterusnya. Nah, oleh karena itu, eh, pencerahan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dakwah Islam itu sendiri, jadi pendidikan dengan dakwah itu satu kesatuan, ya, makanya, dalam konsep dakwah Muhammadiyah itu adalah, eh, apa namanya, mengajak kepada yang ma'ruf dan menjaga diri yang munkar, gitu kan. Ya, wal takum minkum ummah, ya do'auna ilal khairi wa yakmuruna bil ma'ruf wa yan hauna anil munkar. Dan dakwah ada di antara kamar sekalian itu segolongan umat, ya, mengajak kepada yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Nah, ini konsep dasar gerakan dakwah Muhammadiyah itu tadi. Sehingga, ya, dalam dunia pendidikan pun, eh, arahnya adalah tadi, eh, mencerahkan, dalam arti dia, ya, mengambalikan tentang adanya status terbaik yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya, kuntum khairu ummah. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Nah, terbaiknya itu adalah dengan, eh, tercerahkan. Nah, tercerahkan dalam hal apa? Dalam hal keyakinan. Jadi, kita istilahnya, eh, punya keyakinan bahwa, eh, agama, kemudian petunjuk wahyu, ataupun dari Allah SWT, itulah yang menjadi dosa dasarnya. Yang menjadi modal, ya. Nah, kemudian, dalam hal ilmu pengetahuan juga. Jadi, untuk mencapai ataupun meraih kemajuan, itu dimulai dari menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sehingga konsep kemajuan dalam Islam itu tidak terlepas dari petunjuk dan pedoman kebenaran yang diturunkan oleh Allah, melalui wahyu, baik itu dari dalam Al-Quran, maupun melalui apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya, seperti itu. Nah, maka istilahnya, di boarding school nanti, ya, ada pelajaran yang memang menitikberatkan kepada penemuan jati diri, kemudian juga penguasaan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama, ya, namanya Tafak Hufuddin, kemudian juga hal yang lain yang tidak kalah penting adalah merespon tuntutan perubahan zaman. Utamanya misalnya ada era disurupsi digital sekarang ini, kan. Sehingga ya, kalau tidak mau, santri itu juga harus melek digital. Betul, betul. Melek digital, sehingga kalau dulu istilahnya saat itu diidentikan dengan hanya mengerti agama, ya sekarang tidak cukup, kan dia juga harus melek, apa namanya, tantangan yang sekarang ada. Dia harus masuk ke wilayah-wilayah yang memang zamannya berbeda dengan yang dulu. Ya, maka dia harus mengerti digital, harus mengerti teknologi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi terintegrasi dengan pendidikan formal? Terintegrasi dengan pendidikan formal. Tuh, jadi konsepnya nanti misalnya setingkat SMP, SMA, 6 tahun, tetapi nanti dia ada keunggulan lain. Misalnya dalam hal penguasaan ilmu-ilmu Al-Quran, agama, kepemimpinan tadi. Kira-kira kapan bisa terlaksana ini? Oh, Ustaz, ini pasti banyak yang menunggu, ya? Ya, ya. Memang, Muhammad, ini inginnya sih kita bikin kejutan-kejutan. Oke. Mudah-mudahan, bismillah, kita sudah ikhtiar dengan teman-teman. Ya, seperti apapun yang kita akan hadapi, ya kita mulai. Kita coba, gitu kan. Karena kalau nggak mulai, nggak mencoba, nggak bergerak, kan nggak jalan. Nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Bapak, siap. Sampai manapun misalnya. Apakah kita misalnya bikin bangunannya dulu, ya setelah nanti, ya. Atau misalnya kita... Sekarang sudah ada tanahnya, nih. Sekarang sudah ada tanahnya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, siap. Baik, itu, dan Bapak, yang menarik itu tadi di dunia pendidikan. Kemudian kita, ini juga kan, kita sedang berada di tahap politik, nih. Dan, bukan dalam arti, saya mau bilang politik, tidak di politik praktis, tapi juga Muhammadiyah selalu menjadi, apa, barier, gitu, batas, menjadi batas, gitu, untuk mengingatkan, apa, politik kita jangan sampai menyimpang, dan lain-lain, gitu kan. Itu menarik. Dan, bahkan di Ketua Umum kita, Ustadz Haida Nasir juga sudah menyampaikan pandangannya, bahwa menurut beliau, gagasan-gagasan para calon-calon mereka yang mau berkontestasi di tahap politik ini, ya harus jelas dan berani berbicara di muka publik. Artinya beliau sudah memberikan koridor, memberikan ruang untuk teman-teman Muhammadiyah untuk tetap menjaga itu. Nah, kalau di daerah ini seperti apa? Ustadz, apakah, ya, sikap kita bagaimana di tahap politik ini? Kita, kita, sejauh mana kita memberikan ruang itu, kemudian kita memberikan batasan-batasan, atau bahkan kita mengajak masyarakat untuk berpolitik yang, apa ya, yang santung, atau bagaimana? Ya, kalau di daerah ini, sebagaimana yang menjadi arah kebijakan dari pusat, bahwa Muhammadiyah ini memang berada di tengah, gitu ya. Dalam arti tidak tergoda untuk tertarik ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke belakang. Eh, apa, ke depan atau ke belakang. Nah, ini memang yang menjadi ciri khas dari organisasi Muhammadiyah. Karena dia ibarat rumah besar yang di situ bernaung lah, katakanlah, baik itu lintas politik, lintas, apa namanya, budaya, gitu ya, bahasa, sungku, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya, ya kita sih sebenarnya santai aja, gitu ya. Dalam artian, kontestasi politik, ya, baik itu di 2024 ini, maupun di tahun-tahun sebelumnya, itu menjadi satu hal yang, apa, proses, gitu ya. Proses dari negara yang sedang, istilahnya, mencari bentuk, ya. Dalam artian, bentuk di sini, kematangan dan juga kenewasaan berbangsa dan beranggara, gitu ya. Nah, oleh karena itu, memang kita di Muhammadiyah, ya, tetap memberikan ruang, ruang untuk kader maupun simpatisan, istilahnya, untuk memilih secara cerdas, gitu ya. Siapa yang mau dipilih, misalnya, dalam konteks misalnya, calon anggota legislatif, misalnya, atau misalnya dalam konteks Pilpres 2024 yang lagi hot in lah, gitu ya. Ini lagi seru-serunya ini, kan. Jadi, sebagaimana yang kemarin kita dapat arahan dari Pak Abul Muhti, Sekum, ya, PP, waktu kita undang di acara musdafun, ya, intinya, calon aja, kan ini calonnya juga belum ada, akan tanyakan. Baru-baru mencalonkan aja, kan. Tapi, bosen, biasanya dari pusat itu ada instruksi, persoalan A, B, C, gitu. Biasanya sih, enggak, ya. Maksudnya, kita memberikan kriteria saja. Oke. Kriteria. Karena kan, dari kriteria itu, kita akan punya, apa namanya, sikap yang lebih luas, gitu ya, yang lebih flexible juga, gitu ya. Sehingga, siapapun nanti yang menjadi pemenangnya, kita tetap, istilahnya, enjoy, gitu ya. Iya, iya. Enggak berhadapan dengan masalah. Karena wadiah ini kan berdiri sebelum negara ini berdiri, ini 1912, kan. Iya. Negara 1945, jadi kita, istilahnya, sudah punya rulenya. Sudah punya rulenya. Makanya, ya, kita ada ADART, dan juga aturan-aturan organisasi yang jelas. Seperti, misalnya, kalau dia sebagai pengurus inti, pengurus inti itu, kalau di daerah, misalnya, ada tim sembilan, yang kemarin dihasilkan dari musda, tahun 2022 kemarin, itu ada ketua, kemudian ada wakil, ada sekretaris, dan benyara. Nah, itu ketika dia sudah masuk ke dalam tim inti organisasi, maka dia tidak boleh merangkap di jabatan-jabatan lain, di luar organisasi Muhammadiyah. Ya, apakah itu organisasi politik, atau politisasi Muhammadiyah yang lain, dan seterusnya. Nah, ini menjadi satu hal yang harga mati, yang tidak bisa ditawar-tawar, ya. Kenapa? Agar, istilahnya, organisasi ini tidak kebawa, atau ketarik kepentingan-kepentingan yang pragmatis, gitu ya, atau yang praktis. Sehingga dalam konteks politik Muhammadiyah adalah politik keumatan, dan kebangsaan. Dalam artian, ya, Pesta Demokrasi ini, ya, perlu disikapi sebagai sebuah metode pun cara untuk memilih pemimpin yang terbaik, gitu ya. Yang ujungnya adalah, ya, untuk kepentingan yang besar dari bangsa dan negara ini. Nah, makanya, ya, kita akan terus mengedukasi warga, ataupun anggota di Muhammadiyah, agar, ya, istilahnya, cerdaslah dalam hal memilih tadi. Ya, ya. Alhamdulillah kan sekarang tidak ada lagi istilah. Ya, kemarin ada kekhawatiran, kan, kembali lagi ke masa yang pernah terjadi, misalnya, memilih kucing dalam karung, katanya, gitu. Iya, iya. Kalau memilih partai, nanti kan kita nggak tahu siapa-siapa orang-orangnya. Nah, kemarin kan, istilahnya, kita sedikit lega, diormas, karena tidak lagi ada khawatiran hanya memilih partai, tapi memilih calonnya juga, gitu ya. Jadi, kita harus tahu betul siapa calon yang dipilih itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang memang istilahnya tantangan tersendiri, baik itu dari Ormas Islam, ataupun partai-partai beserta pemilu juga, untuk tadi menempatkan calon-calonnya dengan kriteria yang terbaik, gitu ya. Sehingga menarik dan menjadi daya tarik tersendiri bagi konstituennya. Nah, ini kembali lagi ke dalam konteks pemilu ini, kita hadapi dengan sikap dewasa dan sikap sebagaimana para tokoh dan pendiri bangsa dulu mencontohkan dan menandankan kepada kita, gitu ya. Bagaimana mengelola perbedaan-perbedaan tadi yang terjadi. Sehingga jangan sampai ada pemaksaan, pemaksaan, gitu ya. Apalagi misalnya sampai terjadi intimidasi dan lain sebagainya, tidak sepatutnya. Karena kita sedang bergerak kepada era di mana ya bangsa kita ini sudah cukup matang, dengan mengelola dinamika politik yang terjadi. Baik itu di era Orde Lama, Orde Baru, gitu ya. Sampai sekarang pas ke Orde Reformasi. Makanya kami di Muhammadiyah punya ada namanya pedoman, gitu ya. Pedoman itu yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebangsaan, dan juga nilai-nilai keumatan, gitu ya. Nah, maka di Muhammadiyah itu ada Trikader namanya. Trikader. Trikader. Oh, Trikader. Trikader. Jadi dia tidak bisa ujuk-ujuk langsung menjadi kader bangsa, gitu ya. Jadi dia harus mulai di kader organisasi dulu. Oke. Jadi dia harus bisa melalui fase-fase tahapan-tahapan yang ada di organisasi. Sederhananya, misalnya, dia masuk ke organisasi Muhammadiyah mulai dari anggota dulu. Ya, baru kemudian misalnya dia bisa setelah melalui anggota baru mungkin bisa menjadi sekretaris, bendahara, atau bahkan ketua, misalnya. Nah, jadi dinamika itu. Dan itu pun mulai dari yang paling bawah. Ada namanya ranting, PRM, pimpinan ranting Muhammadiyah. kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah. Baru kemudian dari pimpinan cabang naik ke pimpinan daerah. Seperti yang saya alami pun, tidak bisa langsung duduk di pimpinan daerah. Saya sebelumnya misalnya di pimpinan cabang Muhammadiyah, Bungur Timur. Satu periode, baru kemudian nanti kita bisa berkiprah di tingkat daerah. Berjenjang, begitu ya. Berjenjang. Itu namanya trikander tadi, kander organisasi. Itu kader-kader Muhammadiyah yang mau berkontestasi di politik, juga melewati itu di internal nggak? Ada. Internal ada? Ada ya? Ada dong? Yang ada, apa namanya, yang melewati itu beda ininya, tampilan dan isinya. Oke, oke. Ada juga sih, yang tiba-tiba loncat, gitu kan ada. Tapi kan beda ininya. Apa namanya, outputnya beda. Oke, oke. Nah, tapi dari kader organisasi, ada kader keumatan. Nah, kader keumatan ini, kalau di kota Bukur misalnya, ada kader Muhammadiyah yang duduk di, apa namanya, majlis ulama. Ada yang di FKUI. Ada yang di forum-forum lintas ormas, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang memang dia langsung, apa istilahnya, memimpin lini-lini keagamaan, gitu ya. Kayak misalnya, menjadi pengurus di Dewan Kemahmuran Masjid Narayan, Masjid Agung, gitu ya, Masjid-Masjid Pemerintah atau Negara. Nah, baru setelah dia melalui fase keumatan, itu nanti ada namanya fase kader bangsa. Nah, ini yang nanti mungkin menjadi, misalnya, di legislatif, calon anggota legislatif, atau mengikuti kontestasi di pembinaan kepala daerah, gitu. Nah, atau bahkan mungkin yang di level-level nasional, tadi misalnya, di tawari jadi menteri, gitu ya. Kira-kira ada nggak sih kader kita, gitu ya, kita bicara di pilkada, deh. Iya. Kalau yang secara langsung, memang kita sedang akan melakukan kajian di internal. Oke, lagi dikaji nih, berarti ya, namanya-namanya. Oke, siap. Kita punya namanya lembaga, hikmah, dan kebijakan publik. lembaga hikmah kebijakan publik ini, langsung di bawah ketua, itu akan melakukan semacam jajak pendapat mungkin di tingkat internal. Kemudian, setelah itu, baru nanti kita akan coba angkat ke publik, misalnya, dia, kita perkenalkan melalui satu event ataupun kegiatan yang melibatkan beberapa elemen yang ada di masyarakat. akhirnya. Nah, nanti baru akan kita coba melakukan, istilahnya, ya, puling lah, kekecilan. Di internal ini ada kan yang dari Muhammadiyah, yang membajikan. Perlu dong di dalam kita lupan itu. Perlu, karena ini kan. Ya, Muhammadiyah sekarang itu, ya, tidak boleh, istilahnya, lari dari tantangan bahwa memang harus ada personal tertentu yang memang kita tokohkan, gitu ya. Itu misalnya dia bicara pada level daerah, katakanlah. Baik itu dalam konteks-kontestasi legislatif maupun yang kaitan dengan pilkada, gitu ya. Nah, ini masih dalam proses. Oke, termasuk yang yang pilek juga kita lakukan uji di internal, ya? Ya. Setidaknya, ya, kita punya acuannya lah, ya. Oke. Atau, tadi kembali lagi kembali lagi pada kriteria tadi. Jadi, kita lebih kepada tadi kriteria apa yang akan kita inginkan, gitu ya, untuk mengusuh, ya, apakah toko dari internal maupun dari eksternal. Iya, pandangan dari Muhammadiyah. Iya. PR Kota Bogor ini apa? Ya, ini yang sering kita mendapatkan, ya, berita yang agak prihatinkan lah ya kita sebagai warga Bogor, warga Kota Bogor yang mana kita ini, ya, istilahnya tidak jauh dari ibu kota, misalnya gitu kan. Kota penyangga lah. Istana Bogor bahkan ya. Ya, masalah, masalah, keterbelakangan ekonomi itu juga menjadi PR yang memang harus segera dicarikan solusinya. Jangan sampai terjadi kesenjangan yang semakin mengangah, gitu ya. Yang kita saksikan setiap hari kalau lewat di jalan-jalan protokol itu ngelihat mobil baru, gitu ya. Iya, istilahnya. Ada mobil baru yang keluar hari ini kok besok udah ada di jalanan. Iya, iya. Nah, tapi di satu sisi ya, hal yang dasar seperti halnya kebutuhan terhadap ekonomi, misalnya itu masih sangat terlalu terlalu terbuka dan terlalu istilahnya kasat mata kita lihat terlihat di kesenjangan di sana-sini, gitu ya. Untuk yang mendasar lah misalnya dalam hal makanan, dalam hal untuk mendapatkan makanan, termasuk juga tentunya adalah adanya anak-anak yang di usia sekolah tapi di jam belajar dia masih berkeliaran di sana-sini. Di beberapa titik di lokasi di kota Bungoroni masih sepertinya harus segera dicarikan solusinya ini bagaimana gitu anak-anak ini. Karena itu sangat melihat tentara sekali perbedaannya dengan anak-anak yang secara ekonomi orang tuanya secara mapan gitu ya. Nah ini PR sebenarnya yang perlu dicarikan solusinya masalah ekonomi. Nah itu mulainya dari keluarga ya. Dari keluarga. Apakah orang tuanya ini memang tidak punya penghasilan atau memang dia terkena dampak gitu ya dari apa namanya krisis ekonomi ini misalnya sehingga untuk mengenai kebutuhan pokoknya dia merasa kesulitan. Nah itu memang PR seperti itu. Termasuk juga apa namanya maraknya kejadian-kejadian kriminal yang melibatkan anak-anak remaja anak-anak remaja semisinya sekolah. Ya kita kemarin misalnya mendengar kasus tukul ya kasus tukul ini kan terjadi di kota bukur ini kembali lagi dunia pendidikan dunia pendidikan tapi memang kita perlu juga tracking gitu ya masalah yang dihadapi ini ternyata sekolah ini juga tidak bisa berdiri sendiri bertanggung jawab terhadap adanya kenakalan ataupun problem remaja karena dia sangat berkaitan dengan apa yang terjadi di rumah di rumahnya dalam hal ini kehidupan rumah tangga atau keluarga orang tuanya termasuk juga lingkungan masyarakat nah makanya ini tidak bisa hanya pemerintah sendiri dalam hal ini pemkot yang melakukan menyelesaian ya tapi melibatkan juga unsur-unsur lain baik itu organisasi masa islam seperti Halimuhammadiyah termasuk juga tokoh masyarakat termasuk juga ya warga yang dalam hal ini punya kepedulian ketika terjadi hal-hal yang sudah diluar atas kewajaran seperti misalnya adanya potensi titik-titik terjadinya tawuran antara kelajar ini memang harus segera diantisipasi karena kalau tidak ketika ada ketika ada pembiaran nah disitulah muncul ada semacam apatisme dari anak-anak ataupun dari kelompok-kelompok yang sering melakukan tawuran ini mereka merasa mungkin tidak ada yang peduli dengan mereka akhirnya mereka melakukan apa saja ini contoh yang terjadi di kota Bogor termasuk baik itu tadi yang kaitan dengan kesenjangan ya ekonomi dengan kesehatan masih kesehatan terakhir deh Ustadz Maisar saya minta pandangan dari Muhammadiyah kota Bogor butuh pemimpin yang seperti apa dan kriteria pemimpin yang seperti apa kota Bogor ini istilahnya kota yang menjadi sorotan selain karena memang aspek sejarahnya maupun juga karena keberagamannya sehingga diperlukan pemimpin yang satu yang dia menjadi pekat menjadi pekat dalam artian dia bisa diterima oleh semua kalangan yang ada di kota Bogor ini baik itu istilahnya dari unsur latar belakang budayanya di kesehatan agama nah yang kedua adalah peduli kepedulian ini dalam arti kepedulian yang holisti kepedulian yang juga natural bukan kepedulian yang lip servis hanya di saat-saat menjelang pilkannya saja misalnya seakan-akan menusukkan kepeduliannya tapi setelah itu luntur kepeduliannya nah kepedulian yang seperti itu memang dibangun atas dasar kesadaran bahwa menjadi pemimpin itu siap segaranya kalau bahasa tokoh-tokoh kita dulu mimpin itu siap menderita dalam arti dia harus turun tangan harus siap membereskan apa yang jadi persoalan dan masalah yang ada ini yang kedua yang ketiga adalah pemimpin yang tangguh dalam artian dia punya target gitu ya punya target untuk bisa menyelesaikan hal yang dasar bukan katakanlah begini dalam konteks misalnya membangun manusia itu kan bukan hanya secara fisik kita menyiapkan semua infrastruktur yang bagus yang oke yang baik tapi misalnya mental spiritual manusianya tidak dibangun ini juga PR akhirnya sehingga ini punya apa namanya keterikatan kita ngerang menyiapkan bangunan fisik infrastruktur dengan menyiapkan manusianya karena bagaimanapun juga inti dari persoalan yang dihadapi oleh pemimpin itu adalah merubah mental spiritual manusianya sepertinya manusianya tadi sehingga ya misalnya bolehlah kita misalnya menggunakan pendekatan IPM indeks apa namanya pembangunan manusianya misalnya tapi variabel-variablenya jangan cuma dilihat dari sisi fisik tapi juga memang aspek-aspek lain yang menyangkut jiwanya ruhiyahnya ataupun spiritualnya juga harus dibangun karena tadi untuk membangun sebuah wilayah atau daerah itu dimulai dari membangun manusianya seperti yang pernah dikatakan oleh seorang penyikir Al-Jazir namanya Malik Ibu Nabi dia mengatakan diantara syarat untuk bisa melakukan perubahan atau pemperbaikan di suatu daerah atau wilayah itu mulai dari manusianya nah umcur yang membangun kesejadian manusia ini ya dimulai tadi memperbaiki cara berpikirnya mindsetnya perilakunya kemudian juga kebiasaan-kebiasaannya kemudian itu bisa dilakukan proses pembentukan proses pembentukan yang memang harus direkayasan nah makanya kembali dalam Islam pun juga manusia itu menjadi lokus dari perbaikan gitu ya baru kemudian adanya momentum dan 2024 ini saya kira momentum momentum yang bagus kalau dihitung dari 1945 ke 2024 ini kan istilahnya apa namanya sesuatu ya bagi negara ini apalagi kita punya konsep misalnya menuju Indonesia emas tahun berapa itu 2045 2045 kan 100 tahun nah ini dimulainya dari memperbaiki keadaan manusia makanya momentum kemudian yang ketiga adalah adanya sumber daya yang menjadi harapan di satu daerah atau penilai itu seperti halnya kita bukannya sumber daya alam yang ada gitu ya kita ini alhamdulillah dalam hal air dalam hal makanan dalam hal ini semuanya lengkap ya ada ya tinggal kita bagaimana mengelolahnya kemudian satu lagi itu adalah dalam bahasanya malik bin nabi itu ada mencakul amal yaitu metode ataupun cara berpikir untuk menyelesaikan satu pekerjaan ataupun karya nah ini memang perlu apa istilah lainnya itu adalah efisiensi ya efektivitas oke ya efektivitas kadang-kadang kita itu kebanyakan yang ngikutin saja mekanik mekanis dari kerja kita tapi hasilnya misalnya tidak tidak mencapai yang target ataupun batas batas maksimal ataupun batas terbaik yang dicapai karena ketidaktepatan dalam efektivitas tadi gitu nah ini diantara kepercayaan jadi pemimpin kota bubur depan ini harus memperhatikan tadi poin-poin yang berkaitan dengan manusianya momentumnya termasuk dari metode ataupun efektivitas dari kerja dia dalam menyelesaikan persoalan yang ada di kota bubur saya mencoba merambah-rambah tadi siapa itu yang cocok ya mencoba 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 Terima kasih telah menonton!